Halo guys, ketemu lagi bareng Kepet di channel Kepetcah Kali ini Kepet mau mainin game Axos Heroes Dan di video kali ini Kepet mau nyoba nyari Vated Equipment lagi Karena Kepet bakalan butuh banyak Vated Weapon dan Vated Armor Buat Awakened Hero Oke langsung aja kita masuk ke game Axos Heroes Yang pertama Kepet mau Dimension Recruit dulu Sekarang Kepet coba balik ya Dimension Recruit Semoga bisa dapet Dorka Langsung skip aja kali Skip Waduh gak dapet apa-apa Dapet Tantalo ya Eh salah, Brook Oh kebetulan ada Fate Core-nya Brook tuh Yang domba Oke lanjutnya Kepet pengen balik Jadi sekarang Vated Equipment dulu ya Ini bisa 85 kali Jadi Kepet bakalan dapetin 1 Mile Age Disini Kepet berharapnya dapet yang physical Karena kemarin kan udah dapet magical banyak nih Jadi kali ini Kepet berharap dapet physical Dan semoga aja bisa dapet kayak kemarin Kemarin kan dapet banyak tuh Ini ya 4 lah Ya kemarin kan Harapannya 4 Ya ini 3 deh 3 3 3 3 3 3 4 4 5 6 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 13 13 13 14 14 14 15 20 20 lagi sama oke dapet 5 fated ya nice ini harapannya 3 dapetnya 5 ini nggak kalah bagus dari yang kemarin ya kemarin kan lebih banyak cuma dapetnya 6 ya kalau yang ini 84 kali eh 85 kali dapetnya 5 wah luar biasa ratenya lumayan bagus nih Nah sekarang tinggal weapon-nya ini diambil dulu dong 6 lagi bisa dapet miles lagi tuh nah ini cuma bisa 19 kali sih Cuman nggak papa pakai pet langsung coba Hai nih fisika lagi boleh sih atau yang eksklusif juga boleh ini apa nih punya siapa nih Anastasia ya wuuh boleh juga tuh yo please 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 ini 19 ya Hai dua lah dua bisa lah dua ya Ayo dua dua vated atau eksklusif Aduh nggak dapet weapon kok lebih susah ya dapetnya ya atau karena lebih sedikit aja jadi lebih susahnya karena cuman dikit gitu ya Hai ini sih sekarang masih ada beberapa vated equipment yang kepet belum naikin juga yang belum dipakai juga Hai cuman ya ini karena abrasifnya abis sih jadi kepet belum bisa naikin ini aja 56 nih 50 40 masih masih banyak yang belum di mentok-mentokin karena abil abrasifnya abis terus kurang terus dan ini kayaknya masih rajin-rajin mengeksplor ya biar ngedapetin abrasif Hai nah sama satu lagi guys ini corey kepet ingetin sekali lagi kalian jangan lupa buat selesai ini ya ini sih kebet emang belum terlalu banyak mainnya belum terlalu banyak grinding Hai dan ini baru dapet 3860 ini bener-bener belum dipakai sama sekali Hai di corey pasnya juga Hai di corey pasnya juga Hai baru sampai di level 2 sekarang Hai jadi emang bener-bener belum ke di fokusin kesini sih Hai ini Hai nah kepet ambil yang solar trade terutur dulu sama experience sanctum Hai ini boleh nih Hai semayang dapet XP buat corey pas Hai meskipun cuman dikit ya dapetnya ya hai 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 Oke guys buat video kali ini sampai disini dulu kepet mau coba pilih-pilih equipment yang kepet bisa pakai buat awaken karena kepet pengen paling nggak bisa beberapa hero kepet awaken awaken meskipun kepet belum punya equipment yang rank tapi gapapa kepet pengen nyoba dulu meskipun combat powernya berkurang tapi kan ada setnya juga yang kepet bakalan dapat jadi mungkin bisa jadi Hai emang itu yang dibutuhin buat nyelesaikan chapter 11 Oke guys thank you for watching don't forget like don't forget to comment don't forget to share dan yang paling penting jangan lupa buat subscribe buat yang belum subscribe kalau misalnya kalian tahu cara ngedapetin rank equipment dengan cepat tolong kasih tahu kepet komen di bawah Oke thank you for watching and see you on my next video bye 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 bye